ISIS itu sebetulnya lahir di Syria sebagai pecahan dari Jabhat Nusrat. Jabhat Nusrat adalah pasukan internasional, terdiri dari relawan-relawan internasional yang dikirim oleh Saudi, ada yang dikirim ke Afganistan membantu Taliban, ada yang dikirim ke Bosnia, ada yang dikirim ke Chechen di Rusia. Mereka itu kembali ke tanah air dan sewaktu-waktu dikirim oleh Saudi ke negara-negara yang dipandang perlu. Ketika beberapa pasukan atau beberapa perwira militer Syria memberontak melawan Bashar Assad sebagai presidennya, mereka membentuk pasukan Free Syrian Army, Ahrarul Syam. Kemudian Saudi mengirimkan Jabhat Nusrat. Jabhat Nusrat ini datang juga sebagai pasukan internasional. Dipimpin awalnya oleh orang Mesir namanya Aiman Al-Zawahiri. Dari diantara ini ada teman Aiman juga namanya Abu Bakar Al-Baghdadi. Abu Bakar Al-Baghdadi itu sebentar, dia ini dulu ditawan oleh Amerika di penjara buka di Irak. Setelah jatuhnya Saddam Hussein. Jadi dia di penjara di situ, kemudian dibebaskan oleh orang Amerika. Ada orang menduga buat dibaliknya, dia ada rencana CIA untuk menggunakan Abu Bakar Al-Baghdadi ini. Sebagai pion dia dalam persaturan politik di Timur Tengah. Abu Bakar Al-Baghdadi ini bergabung dengan Jabhat Nusrat. Tapi setelah itu terjadi perebutan kekuasaan diantara para sahabat satu aliran ini. Dan kemudian Abu Bakar Al-Baghdadi memisahkan diri dari Jabhat Nusrat. Membentuk kelompok sendiri yang diberi nama Daulah Islamiyah di Irak dan Syam. Atau disingkatkan dalam bahasa Inggris, bisa isil, yaitu Islamic State in Irak and the Levenst. Atau ISIS, Islamic State in Irak and Syam atau Syria. Punya ISIS. Ketika Obama gagal menyerang Syria, waktu itu memutuskan tidak menyerang Syria karena tekanan Kongres. Putuslah harapan bagi kelompok pemberontak ini. Dan tiba-tiba muncullah ISIS itu di Irak. Pertama kali dia menyerang Mosul dan Tikrit. Tikrit itu negerinya Saddam Hussein. Dan di situ masih pengutus Saddam Hussein masih banyak. Sehingga diantara orang yang pertama kali dibunuh ISIS di situ adalah hakim yang menentukan agar Saddam Hussein digantung. Abdur Ra'uf kalau saya tidak salah. Dan dia yang pertama, diantara yang pertama dibunuh oleh orang ISIS. Membalaskan dendam Saddam sebelumnya. Untuk menarik simpati penduduk Tikrit yang memihak Saddam. Jadi tiba-tiba muncul di situ, Syria malah terlupakan. Ada yang masih ISIS yang bertahan di Syria. Di sebuah kota namanya Reqqa. Dan sekarang dia juga membentuk dirinya sebagai khalifah lagi. Jadi sekarang sebetulnya ada dua khalifah. Dan dia memisahkan diri dari ISIS. ISIS itu tadi terdiri dari semua kelompok internasional. Rata-rata saya belum sebutkan tadi. Dari orang-orang Islam yang semula tidak memperhatikan agama. Tiba-tiba dapat bimbingan seorang Ustadz. Dan dia dipenuhi oleh semangat untuk menegahkan ajaran agama Islam. Kalau dalam ajaran agama Islam itu ada terkena istilah reborn Christian. Itu kaum fundamentalis yang tiba-tiba asik menyebarkan agamanya. Setelah sebelumnya hidupnya itu carut marut. Preman-preman yang tiba-tiba insab. Itu biasanya menjadi sasaran kelompok ini. Mereka menjual ajarannya itu biasanya dengan sistem multi-level marketing gitu. Itu untuk mengajarkan di antara tujuannya ya mendirikan negara Islam. Menegahkan khalifah Islam di dunia. Dan menghafirkan kelompok yang berbeda dengan dia. Kalau perlu juga menghalalkan darahnya. Artinya membunuhnya. Nah ini buat orang-orang yang baru masuk Islam kelihatannya seperti perjuangan yang sangat menantang. Nah itu orang-orang itu kemudian di seluruh dunia. Jadi ada orang Australia yang mula-mulanya peminum, mabok-mabokan, disadarkan oleh seorang Ustadz. Artinya dikirim jihad ke Syria. Banyak tentara asingnya di situ itu. Atau orang-orang asingnya. Yaisi sudah terkena sekarang sebagai teroris terkaya di dunia. Pertama, udah bisa dilacak orang bahwa pemberi biaya yang pertama itu Saudi. Setelah itu mereka membiayai dirinya sendiri lewat perampokan-perampokan. Kalau datang ke Mosul itu seluruh bank mereka rampok. Apalagi sekarang menguasai kilang minyak. Dan mereka menjual di perbatasan Turki itu minyak dengan harga yang murah. Kepada para pedagang minyak dunia. Ya mereka tidak beli di situ, tinggal ambil. Jadi uangnya berlimpah. Jadi Isis lahir dari kelompok Al-Qaeda sebetulnya. Al-Qaeda melahirkan Jabhat Anusrah. Anusrah melahirkan Isis. Jadi Isis itu cucunya Al-Qaeda. Tapi kayaknya kakeknya sekarang juga tidak mau mengakui Isis itu sebagai bagian dari dirinya. Karena sudah di luar kendalinya. Saudi Arabia juga yang ikut membidani kelahiran Isis. Dan memberikan bantuan finansial juga kepadanya. Sekarang sudah berlepas diri. Sudah ada ketakutan juga karena terancam mau diserang.